Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertemuan ketiga dari semester Gaji Lidi Yaitu saya awali dengan pembahasan pronoun Di sini kita akan belajar khusus pronoun Sama nanti penggunaan to be sama have Sebelum, kalau misalnya nanti ada waktu lagi Kita lanjutkan tentang latihan dari apa namanya Introducing oneself dengan written form Di sini lihat pronoun itu adalah kata ganti orang Perhatikan yang di sini Perhatikan yang di sini, kita kasih petunjuk Perhatikan yang di tebal hitam Perhatikan, ini contoh-contoh kalimat Hai Mawar, I am Rangga Setiawan You can call me Rangga Ya kan I know you from Naura Your E-Pel She is my cyber friend Hai Mawar, saya Rangga Setiawan Kamu bisa mengambil Menyebut atau memanggil saya dengan Rangga I know you, saya tahu kamu dari Temanmu Naura Your E-Pel E-Pel itu teman Pena Dan internet Nah Naura itu She is my cyber friend Jadi I, you, me, I, you, your, she Ini adalah pronoun Nah, di sini ada juga Oke, you can also reach me on my WA atau WA 0842-444-5555 May I have yours You sama me, sama my, sama I, sama yours Itu adalah pronoun Ya Pay attention on the following explanation Perhatikan pada penjelasan berikut ini The words I in I am Rangga Setiawan You in you can call me Rangga And she in She is my cyber friend Are called subjective pronoun Kalau di depan kata kerja Itu disebut subjective pronoun Jadi pronoun yang posisinya subject Ya Ya bertindak sebagai pelaku dari kata kerja itu Terus The words me You can call me Rangga You in you I know you from Naura Ya Itu disebut dengan objective pronoun Yang bertindak sebagai objek dari kalimat Sedangkan your My Itu termasuk adalah Possessive adjectives Atau possessive pronoun Yang menunjukkan ownership Ya Kepemilikan followed by nouns Diikuti dengan kata Benda Sedangkan Yours Dalam kalimat May I have yours Ya Ya ini Ya may I have yours Ini disebut Possessive pronoun Ya Yang Menunjukkan pemilikan Tanpa diikuti Kata bendanya Ya Nah ini posisinya Nah ini ya Nana ya Sini Lihat Di atas sini ya Ya di atas sini ya Subjective pronoun I Saya You Kamu He Dia Laki-laki Si Dia Perempuan It Selain orang We Kami Dari mereka Objektifnya I jadi me Ya You tetap you He jadi him She jadi her It tetap it We jadi us They jadi them Tadi disebutkan Subjective ketika Posisinya sebelum kata kerja Sedangkan objektif Posisinya Sebagai objek kalimat Atau setelah kata kerja Atau di akhir kalimat Sedangkan Posisif pronoun Nah disini Mine itu milik saya Yours His Hers Dengan It itu tidak ada Hours Theirs Ya Ini adalah Kepemilikan tanpa Diikuti Beda yang dimiliki Ya Nanti akan kita latih Sedangkan Posisif adjektif Itu My Your His Her It's Our Theirs Diikuti Beda yang dimiliki Ya Perhatikan itu Kalau tidak jelas Silahkan Diulang lagi Oke ini ada kalimat I like painting I like painting Saya suka melukis I do it In my spare time Saya mengerjakan itu Di waktu Luang saya My family Always support me Warga ku Selalu mendukung Saya Ya The painting The painting The painting in the living room Is mine The painting In the living room Are mine Lukisan yang ada Di Oh Sorry Lukisan yang ada Di Ruang tamu Adalah Milik saya Eh kok mati Ini Halo Bentar ya Nah Ketemu lagi Ya Oke Ini Oh Kok hilang Mana tadi Nah ini Jadi disini I My Ini tadi Ya posisi saya lihat Ya My family Ini lihat di bawah ini Ya Ini Ada racun Kali baca Nenak Ya Perhatikan juga I have a cousin Saya punya Seorang sepupu Her name is Amira Namanya Amira I meet her Every month Saya ketemu dia Setiap bulan Si I have a rabbit Dia punya Rabbit Apa rabbit itu Kelinci ya I have a rabbit itu Saya punya Kelinci juga Herse armor Dan main Tapi Kelincinya Lebih banyak Daripada Kelinci saya Disini Penggunaan pronoun Oke kita Cek Selain pronoun Kita juga belajar Be sama have Ya Ketika tidak ada Kata kerja Kalimat itu Selain pronounnya Sudah ya Setelah kita Sudah ada pronounnya Subject atau Object Kalimat itu Mesti butuh Kata kerja Nah Kalau tidak pakai Kata kerja Maka menggunakan To be Di sini ada juga Have Ini Mewakili Kata kerja Coba I am Rangga setiawan Saya Rangga setiawan Kalau Dalam bahasanya Mungkin I Rangga setiawan Bahasa Inggris Tidak boleh Harus ada To be Itu Is M R I am Rangga setiawan She is my Cyber friend We are in the same Grid Now I have Several E-Pals I have Videos about Environment To share with you Ya M itu untuk I Is untuk He see it Dan Singular subject Subject yang Tunggal Sedangkan I itu untuk You be they Dan plural subject Subject yang Plural yang Jamak Lihat ini Rumusnya Nah ini Ya Untuk penggunaannya Have atau Has Ya Untuk kepemilikan Ya Subject plus Have atau Has plus Nouns Ya Have itu Digunakan untuk Apa Has itu Apa Has itu ketika Subjectnya He see it Ya Tapi kalau selain He see it Maka pakai Have Ya Atau He see it itu Dan dia Dia laki-laki Dia perempuan Terus It Selain orang Yang tunggal Orang ketiga Tunggal Atau Subject ketiga Tunggal Itu Menggunakan Has Setelah Kan itu Negatif Ya Itu Subject plus Do Or Does Not Have Plus Not Jadi ketika Does Atau Do Keluar Dikuti Not Maka Has Pun Jadi Have Kalau Asalnya Has Maka pakai Does Negatifnya Asalnya Has Yang positif Maka Negatifnya Pakai Has Pakai Das Not Ya Kalau asalnya Have Maka negatifnya Menjadi Do Not Have Kalau Has Does Not Have Atau bedanya Kalau ingin Dirulang lagi Silahkan Ulang Videonya Bentuk Bentuk Kata Kata Tanyanya Do Ordaz Plus Subject Plus Seven Not Oke Ini Penjelasannya Oke Karena Kita Durasi Supaya Tidak Terlalu Lama Videonya Tidak Ini Halo Halo Apa Ilang Nah Ketemu Lagi Oke Mr. Indro Ketemu lagi Nah Mr. Indro News Our News Principle Ini prononya Apa Anak Nah Prononya Adalah Mr. Indro Laki-laki Berarti He He Always Comes To School Early Ditulis Di catat Di buku Catat Nanti Untuk Absennya Foto Catatannya Ini Sekali lagi Absennya Adalah Foto Catatannya Saya Tidak Memberikan Petunjuk Nanti Kalau Kamu Nonton Mesti Kalau Tidak Nonton Mesti Salah Capturnya Mesti Ngawur Nah Ini Saya Tidak Memberikan Di awal Nonton Mesti Tahu Yang Dikirim Capture Adalah Catatan Dari Ini Nah Ini Dicatat Nanti Catat Jawabannya Tak kasih Tahu Jawaban Kan Enak Udah Kasih Jawaban Oke Di atasnya Ini My Friends And I Are Happy For Having A New Soccer Coach Teman Saya Dan Saya Senang Untuk Karena Memiliki Pelatih Cepak Bola Baru Hitrens And Teaches Dia Melatih Dan Mengajar Kami Ya Hitrens And Teaches Kami Adalah Us Ya Karena Objek Ini Objek Maka Pake Us Ini Ini Pake Us Ya Teaches Us New Strategies Us Tulisannya Us Ya Enak Ya Tinggal Udah 12 Menit Sekarang Angga Ngo Ngo Angga Dan Gio Berarti Lebih Dari Satu Health Of Fashion Show In Jakarta Yang Mengadakan Fashion Show Di Jakarta Blah Blah Fashion Design Amaze The Audience Nah Ini Disini Amaze Ini Kata Kerja Fashion Design Ini Kata Benda Berarti Ini Membutuhan Kepemilihan Anak Berarti Their Fashion Design Amaze The Audience Their Fashion Design Amaze The Audience Itu Jawabannya Wah Enak Jawaban Linda's Bicycle Is Blue Sepedanya Linda Biru But There Are Three Blue Bicycles Ada Tiga Sepeda Biru In The Set Di Tempat Parkiran I Don't Know Which One Is Saya Tidak Tahu Salah Satu Atau Saya Tidak Tahu Yang Mana Sepedanya Linda Perempuan Berarti Which One Is Ini Adalah Hers Which One Is Hers Kenapa Karena Linda Perempuan Tidak Ada Benda Yang Dimiliki Yang Di Ikuti Di 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 Oke You Can Go To The Oasis Room Now Kamu Bisa Pergi Ke Ruang Oasis Sekarang I Going To Return The Book To The Library First Saya Akan Mengembalikan Buku Ke Perpustakaan Dulu Then I Will Meet Kemudian Akan Saya Akan Menemui Apa Menemui Meet You Ya Berarti Meet You Coba Nomor 6 7 8 9 Ini Kalian Kerjakan Ya Kalau Kamu Tidak Catat Di Pause Terus Di Pause Terus Dicatat 1 2 3 4 5 Silahkan Catat Ya Oke Sekarang Activity File Gunakan Be Atau Can Have Ya Do You Blah Blah An Email Address It Blah 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 Mine Ya Berarti Apa Apakah Kamu Punya Alamat Email Ini Milik Saya Berarti Do You Have An Email Address It Is Mine Dita Blah 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 New Watch Dita Jam Tangan Baru It Blah Blah Simple But Looks Elegant Dita Memiliki Ya Has Kenapa Has Karena Dita Perempuan Dita Has A New Watch It Simple Sangat Simple Kelihatan Simple But Looks Elegant Tapi Kelihatan Elegan Dewi And Bagus Dewi Dan Bagus Karena Lebih Satu Pet Lovers Pecinta Hewan Berarti Adalah Dewi Dan Bagus Adalah Berarti Pakai R Pet Lovers Pecinta Hewan They Mereka Mereka Titip Beberapa Hewan Peliharaan Berarti They Have Several Pets They Look After Them Mereka Mengelawatnya Dengan Baik Udah 15 Menit Oke Nomor 5 Nanti Nomor 1 I Blah 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 Sister Nave Mila Saya Punya I Have Sister Nave Mila Saya Punya Seorang Saudara Perempuan Namanya Mila Blah 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 Smart She Blah She Is Smart She Studies At University Indonesia Dia Belajar Di Universitas Indonesia Nomor 5 Arya Blah Blah Several People From Abroad Arya Memiliki Beberapa I Berarti Arya Have Several People From Abroad Dari Luar Negeri They Are Very Close To Him Mereka Sangat Dekat Dengan Dia Yaitu Arya They Always Send Him Birthday Gifts Mereka Selalu Mengirimkan Hadiah Ulantahun On His Birthday Ada Ulantahun Oke Silahkan Silahkan Di Pause Terus Ditulis Di Atas Kalau Kamu Tidak Tentu Jelas Salah Nah Ini Di Pause 1 2 3 Di Pause Oke Sudah 16 Menit Perintahnya Yaitu Ditulis Ya Beserta Jawab Baja Dipoto Di Absen Ya Kalau Kamu Menonton Jelas Jawabannya Kelihatan Tapi Kalau Hanya Ikut Teman Jelas Dia Akan Capture Videonya Saja Oke See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh